Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr.Bob Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara Registrasi Kartu Indosat atau IM3 Nah gimana caranya? Simak videonya sampai selesai Namun sebelum ke tutorialnya Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar ketika channel Mr.Bob mengeluarkan video terbarunya Akan muncul notifikasi di Youtube kalian Oke lanjut ke tutorialnya Langkah yang pertama kita pergi ke pesan terlebih dahulu Karena disini saya akan menggunakan via pesan dalam registrasi Setelah itu kita langsung buat pesan baru Tempatnya 4 kali, 1,2,3,4 seperti ini Lalu kita buat pesan teks Nah untuk format registrasi dari kartu Indosat atau IM3 nya sangat mudah Yaitu nomor nick, pagar, nomor kakak, pagar Seperti ini Nick, pagar, nomor kakak, pagar Ini adalah format registrasi dari kartu Indosat Saya praktekkan terlebih dahulu ya Format registrasi dari kartu Indosat nya Nah ini adalah format registrasi dari kartu Indosat atau M3 nya Seperti ini Nomor nick, pagar, nomor kakak, pagar Setelah selesai kita langsung kirim Namun sebelum dikirim Jangan lupa di cek terlebih dahulu Nick maupun nomor kakaknya Takut ada yang keliru Jika serasa sudah benar Kita langsung kirim Tunggu beberapa saat Sampai ada notifikasi dari operator Indosat nya Namun jika belum ada SMS sukses dari operator Indosat Kita bisa langsung cek status registrasinya Caranya sangat mudah Kita langsung pergi ke pesan Lalu kita masukkan kode dial Bintang 1, 2, 3, bintang 4, 4, 4, 4 Seperti ini Empatnya empat kali Lalu diakhiri pagar Setelah itu kita langsung panggil Ini untuk mengetahui status registrasinya Apakah kita sudah sukses dalam registrasi kartu Indosat nya Lalu kita pilih opsi yang kedua Yaitu cek status Lalu kita kirim Nomor entry Oredo kamu telah terdaftar dengan menggunakan Nick Nah disini Sudah tertera bahwasannya kita sudah terdaftar menggunakan Nick yang sudah didaftarkan tadi Artinya kita sudah sukses dalam registrasi kartu Indosat nya Cukup mudah dan sangat gampang kan Cara registrasi kartu Indosat Ataupun entry Mungkin hanya ini tutorial Yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh